Bia Cukai Tanjung Emas berhasil menggagalkan upaya penelundupan petang vitamin dengan total bruto 2070 gram yang disembunyikan di dalam microwave dengan membuat kompartemen fast compartment lokasi di Bandara Internasional General Ahmad Yani Semarang. Minggu 3 November 2019, di Terminal Kedatangan Bandara Ahmad Yani Semarang, Bia Cukai Tanjung Emas berhasil melakukan penindakan terhadap seorang perempuan berkeluarga negaraan Indonesia berinisial V18 tahun yang merupakan penumpang Air Asia dengan nomor penerbangan AK-328 Rute Kuala Lumpur, Semarang. Berdasarkan hasil pengamatan penumpang, kedapatan tingkah laku mencurigakan terhadap penumpang tersebut. Atas kecurigaan tersebut, dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap badan dan barang bawaan yang bersangkutan. Hasil citra X-ray atas barang bawaan, kedapatan sebuah oven atau microwave. Setelah kemasan dibuka dan dilakukan pemeriksaan, pada lapisan atas dan bawah oven ditemukan kristal bening yang diduka metafetamin. Benda ini dikemas dan disembunyikan dalam kantong plastik sebanyak 4 buah di bagian atas dengan berat bruto 1138 gram dan 6 buah di bagian bawah dengan berat bruto 932 gram. Selanjutnya, dilakukan pengujian awal menggunakan narkotik identification kit dan dilakukan pemeriksaan laboratorium Bia Cukai Tanjung Emas dengan hasil positif metafetamin dengan total bruto 2070 gram. Atas temuan tersebut, petugas membawa pelaku ke kantor Bia Cukai Tanjung Emas untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diserah terimakan kepada Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Dari Semarang, Mas Tanjung mengabarkan.